Banyak dari para rabu yang kebingungan menyikapi ayat matah syabihat. Bahkan, teman saya ada yang mengatakan bahwasannya, sasa saja mengatakan Allah bersemayam di aras karena hal itu tergolong tafwid. Benarkah demikian? Kita sudah mempelajari Jawahirul Kalamiyah, salah satu mata pelajaran yang dida'iyah. Di sana dijelaskan, ulama' sewajir terbagi menjadi dua kelompok. Ulama' salaf jendung tafwid, ulama' khulaf jendung ta'wil. Tafwid artinya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Allah, istawa tetap dikatakan istawa, iya tetap dikatakan iya, ain tetap dikatakan ain. Imam al-Zili dalam iljamul awam fi'il milqalam menyebutkan setidaknya ada tujuh rendetan dalam penerapan metode tafwid. Mulai dari takdis, tasdik, tirah bil'ajas, sukun, anisu, al-imsak, anitas, soru, kafuh, hingga taslim di ahli ma'rifat. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya, termasuk dalam imsak, anitas, soru, kita tidak boleh mengalihbahasakan. Karena saat sebuah kata dialihbahasakan, kandungan maknanya pun juga berubah. Semisal, kata ain dalam bahasa Arab mengandung makna mata, bisa berarti pula sumber air, bisa berarti pula benda. Saat diterjemah ain, diterjemah mata, maka cakupan maknanya sudah berubah. Saat berubah, ya berarti kita sudah tidak tafwid lagi. Karena tafwid itu memasrahkan sebelumnya kepada Allah SWT. Saat Allah SWT mengatakan itu adalah istawa, ya istawa, tidak perlu diterjemah. Saat disana dijelaskan bahwasannya, ya iya, tidak perlu diterjemah tangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.